Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan ku Saya akan bagikan ilmu yang saya kerjakan ini kawan-kawan ku Ilmu cara membuat bibit ini ya karena ini pekerjaan saya Jadi hanya inilah saja yang saya bisa berikan kepada kawan-kawan ya khususnya para petani durian Jadi disini pekerjaan kita setiap hari yaitu membuat bibit durian disini kawan-kawan ya atau mencantum durian atau mengawin durian, okulasi durian ya namanya banyak sekali ya macam-macam namanya kawan-kawan ku Jadi sekarang ini saya mengokulasi memakai interest jenis IOI disini kawan-kawan Ini sederian IOI ini menurut saya ya pohonnya agak cepat besar ya IOI ini kawan-kawan ku dan buahnya pun sangat lebat IOI dia sangat rajin sekali berbuah kawan-kawan IOI ini dan buahnya lebat-lebat Jadi sekarang kita membuat bibit durian IOI ya ini interest kita IOI yang akan kita buat bibitnya tapi tidak banyak ya sekitar 500 pohon satu orang kita buat ini kawan-kawan kita buang kayunya ya seperti biasa kita hanya memakai kulitnya kawan-kawan durian IOI ini durian yang paling rajin berbuah menurut saya ya kawan-kawan ku buahnya pun lebat-lebat ya karena saya tahu disini ada pohonnya kawan-kawan sempur setiap musim buahnya lebat-lebat kalau IOI ini dia rajin sekali berbuah jadi bagi kawan-kawan yang ingin menanam durian ya tanam juga IOI saya campur-campur tanam ya kawan-kawan semua ada musang king yuri hitam IOI IKA sekarang kita memakai IOI atau 101 ya lebih mudah menyebutnya kawan-kawan caranya sama saja semua ya semua jenis ini kawan-kawan ku kita pakai cara ukulasi kita pakai saja cara ukulasi agar lebih mudah agar lebih cepat karena ini sedeling kita masih dari biji ya kawan-kawan ku masih durian kampung ini yang yang sedeling ini masih durian kampung jadi kalau kita tidak sambung kalau kita tidak ukulasi dia akan tetap dari KE ini jadi dirian kampung selamanya kawan-kawan ya dia akan lama berbuah kalau kita tanam dari biji kawan-kawan ya dari tujuan kita untuk menyambungnya ini atau mengukulasinya ini agar dia cepat berbuah ya dalam jangka masa paling lambat 5 tahun ini sudah berbuah kawan-kawan setelah kita sambung sedangkan sebelum kalau kita tidak sambung sampai 10 tahun pun belum tentu berbuah kawan-kawan bahkan sampai 15 tahun akan berbuah kalau masih dari biji kalau masih dari kampung jadi bagi kawan-kawan khususnya yang ingin membuat bibit durian ini yang ingin cepat membuahkan duriannya ya silahkan disambung dan caranya saya bagikan seperti ini dan jenis durian apapun ya caranya sama saja kawan-kawan ku kalau diukulasi caranya pasti seperti ini ya semua jenis durian tinggal kita buka saja kulitnya tapi dipastikan dulu sedeling ini harus benar-benar sehat kawan-kawan ku ya ini tidak ada matanya ini kawan-kawan jadi kita tidak pakai ini ya mata tunasnya tidak ada kita cari yang sudah ada mata tunasnya ya agar kita tidak gagal ya karena kalau mata tunasnya kecil dia lama tumbuhnya kawan-kawan jadi kalau sudah ada calon mata tunas seperti ini dia akan lebih cepat ini ya kita mengambil mata tunasnya seperti ini satu mata tunas saja kawan-kawan ku mudah sekali dan kayunya kita buang saja ini inilah di sini pekerjaan kita setiap hari ya okulasi durian kerjaan kita senang-senang saja ini kawan-kawan kita duduk di bawah payung kerja duduk kalau okulasi ini kawan-kawan jadi seharian kita akan duduk terus ya caranya sangatlah mudah kawan-kawan ku melalui video ini bagikan kawan yang selalu mendukung support saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kawan-kawan ku ya semoga apa yang saya berikan apa yang saya sampaikan di setiap video saya bisa menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan sekalian karena itulah tujuan saya membuat video ini ya agar ilmu ini bisa menyebar kepada seluruh masyarakat dimanapun berada ya di seluruh dunia saya ikat saya penuh dan okulasi ini sehari kita dapat menyambung sekitar lima ratusan ya kawan-kawan ku kado dari pagi buka saja kulitnya seperti ini ya kawan-kawan tapi sayangnya kamera hati saya tidak begitu terang kawan-kawan ku ya karena ya bisa dimaklumi yang penting ilmunya saja kawan-kawan ya jadi seperti ini caranya kita hanya memakai kulitnya saja yang akan kita tempel hanya kulitnya saja ya kawan-kawan ku seperti ini kemudian kita ikat saja dari bawah ke atas dan plastiknya harus bersusun kawan-kawan ku agar air tidak masuk ya dan ini saya pastikan air tidak masuk walaupun mata tunasnya tidak kita tutup ya kawan-kawan ku kita keluarkan mata tunasnya karena ini disini disiram setiap hari jadi saya yakin tidak akan masuk air kawan-kawan ku ya dan kita akan melihat hasil yang sudah kita buat ya dua minggu yang lalu atau satu bulan yang lepas kita akan lihat hasilnya okulasi ini kita saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan ya disana ini dia hasil dari dari saya baru saja dari pagi saya potong di atasnya ini kawan-kawan ini dia sudah masih segar-segar ya mau tumbuh mata tunasnya bahkan sudah ada yang tumbuh seperti ini inilah interest IOI dan ini saya tidak potong ya ini mati ini kawan-kawan saya tidak potong ini ini IOI ini tandanya ada kawan-kawannya ini dia 101 atau IOI disini juga ada ini stupai ya itu spiking jadi dalam satu waris ini ada jaraknya kawan-kawan separuh di bawah ini IOI oke kawan-kawan sampai disini dulu jangan lupa bagi kawan-kawan yang baru pertama menyimpulkan channel ini jangan lupa didukung terus dengan like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih